Intro Teman-teman pada kesempatan kali ini Pada video kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Siapa yang memikirkanmu setiap waktu Wow, siapa yang memikirkanmu setiap waktu Mungkin kamu penasaran dan kamu juga mungkin kepengen tahu Atau mungkin kamu kepengen memastikan bahwa Sebenarnya, benar gak sih yang gue rasain Sebenarnya perasaan gue benar gak sih bahwa dia itu selalu memikirkan aku gitu kan Oke pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Damar Aji Di channel Damar Aji tentunya Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu ngikutin channel ini Yang sudah selalu support channel ini Oke, saya menggunakan 2 kartu ini Dan saya akan shuffle kartu pertama ini Dan nanti kita perkuat dengan Oracle Card ini seperti biasanya Kita buka 10 kartu dulu ya teman-teman Kita buka 10 kartu Dan kita bakal melihat siapa sih yang sebenarnya selalu memikirkanmu Setiap waktu, setiap saat gitu kan Kira-kira siapa Mungkin ciri-cirinya nanti kita akan tangkap disini Atau mungkin apa ya Ciri-ciri itu bisa macam-macam ya Ciri-ciri itu bisa jadi Dari kebiasaannya Dari ciri-ciri orangnya Dari ciri-ciri sifat dan wataknya Semuanya Pokoknya semuanya Yang kira-kira nanti ketangkep di kartu Atau secara energi Saya akan coba sampaikan kepada teman-teman Sebenarnya siapa sih yang selalu memikirkanmu setiap waktu Seneng dong kalau dipikirkan setiap waktu Itu artinya berarti kan ada semacam Semacam koneksi batin Ada semacam kerinduan di dalam dirinya Barangkali bisa jadi ini orang yang memang Belum pernah mengungkapkan perasaannya Bisa jadi Atau bisa jadi ini adalah orang yang pernah ada koneksi sama kamu Bisa jadi juga Atau bisa jadi ini adalah orang yang Justru selama ini memang sudah berada di dekat kamu Sudah menjalin hubungan dengan kamu sampai saat ini Ya siapa jadi Who knows Kita tidak pernah tahu Tapi yang jelas saya mencoba membaca Dari ciri-ciri Dari tanda-tanda yang muncul pada setiap kartu Yang saya shuffle disini ya Dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman Untuk lebih memastikan lagi Meyakinkan lagi Atau paling tidak sebagai bahan referensi bagi teman-teman Untuk lebih mengetahui Siapa sih sebenarnya ya Yang selalu memikirkan kamu Di setiap waktu Teman-teman yang kepingin konsultasi silahkan aja Langsung bisa chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas disini Atau bisa juga ke kolom komentar dan juga di kolom deskripsi Dan teman-teman ini saya menarik energi secara general ya Jadi all people, all zodiac ya Jadi buat semuanya Saya mencoba menarik secara keseluruhan Mudah-mudahan ini resonate buat teman-teman Dan video ini bersifat vice versa Atau bacaan ini bersifat vice versa Atau kebalik nanti energinya bisa kebalik-balik Jadi tinggal dibalik aja Dan video ini bersifat timeless ya Kapanpun kamu nonton Video ini berarti masih berlaku Kita keluarkan 5 kartu terlebih dahulu Dan saya akan mencoba membacanya Pelan-pelan Tapi pasti sederhana Tapi mudah-mudahan sudah bisa mewakili banyak hal Meskipun tidak terlalu banyak keluar kartu Atau keluar apa namanya Kartu yang saya keluarkan Ya karena Biar gak terlalu ribet Biar gak terlalu bikin pusing yang nonton juga kan Oke teman-teman Saya mencoba melihat di kartu pertama Di sini ada justice gitu kan Ada justice Di mana justice ini adalah kartu Yang memiliki energi tentang Apa ya Berhubungan dengan keadilan Berhubungan dengan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang Nah Seseorang yang meridukan kamu itu siapa Di sini saya mencoba melihat bahwa Seorang atau seseorang itu adalah orang yang memang pernah ada kedekatan sama kamu Nah berarti gini teman-teman Bahwa video ini bisa jadi buat kamu yang mungkin pernah ada hubungan sama seseorang Tapi sekarang berakhir Bisa jadi buat kamu yang mungkin belum pernah ada hubungan sama sekali Tapi baru semacam ada koneksi-koneksi batin Cuman belum jelas itu juga bisa jadi Atau bisa jadi ini adalah pasangan kamu yang ternyata Kemarin baru ada masalah Atau saat ini ada masalah Dan hubungan kamu atau komunikasi kamu sedang tidak bagus Itu juga bisa jadi Ya tinggal nanti teman-teman rasakan aja energinya seperti apa Di sini saya melihat bahwa Seseorang yang meridukan kamu dari yang pertama Tanda yang pertama di sini saya melihat adalah dia orang yang pernah mengatakan kepada kamu Atau mungkin pernah apa ya Menuntut semacam keadilan Menuntut semacam keadilan Atas apa yang terjadi pada hubungan kalian Atau atas apa yang terjadi pada kehidupan kamu di masa lalu Saya melihat bahwa orang ini sebenarnya serius banget sama kamu Artinya sayang banget sama kamu Perasaan dia Koneksi batin dia itu sangat kuat banget Cinta dia Perasaan cinta dia kalau saya rasakan juga kuat banget Nah Tapi mas damar Kenapa perasaan dia cinta banget kuat banget Kata mas damar Tapi ternyata dia sekarang tidak ada lagi di sisiku Kenapa dia pergi meninggalkan aku dan sebagainya It's okay Ada alasan-alasan yang tentu dia punya Dia memiliki alasan tersendiri yang mungkin kamu tidak tahu Sehingga dia memutuskan untuk pergi misalnya sekarang Tetapi kalau boleh saya sampaikan Bahwa dia orang yang pernah menuntut Artinya begini Pernah menginginkan suatu keadilan Dia pernah menyesali sesuatu Atas apa yang pernah kamu lakukan Atau atas apa yang mungkin terjadi pada kehidupan kamu Baik yang sekarang-sekarang Atau kemarin-kemarin Atau mungkin bahkan kehidupan kamu Yang berkaitan dengan masa lalu Barangkali kamu ada masa lalu yang mungkin Pernah melakukan sebuah kesalahan fatal Dan dia mengetahui pada akhirnya Terus kemudian kamu merasa apa Dia merasa sangat kecewa di situ Kenapa saya melihat Atau saya mengatakan bahwa dia sangat mencintai kamu Karena sebetulnya Dia itu memiliki orientasi yang cukup jelas Bahwa dia itu sebenarnya kepengen menikahi kamu Artinya dia kepengen menikah sama kamu Dan kepengen berumah tangga Hidup bersama Menghabiskan waktu Sampai senja nanti Dan dia itu adalah hal yang sangat dia inginkan Jadi cobalah untuk flashback lagi Cobalah kamu untuk mengingat kira-kira orang itu siapa Maka dari itu Teman-teman boleh dong Sambil fokus kepada nama Satu nama Atau fokus pada seseorang Yang mungkin Apa namanya Dalam hal ini ada dalam pikiran kamu Masih ada ikatan batin sama kamu juga Misalnya seperti itu Tapi misalnya tidak fokus pun tidak apa-apa Tapi kamu tinggal menyesuaikan Energi yang muncul Atau yang saya sampaikan Ini kira-kira mengarah kepada siapa Jadi sekali lagi Dia sesungguhnya sangat mencintai kamu Dia sangat mencintai kamu Dia memiliki harapan-harapan besar Kamu akan dijadikan sebagai pasangan yang Paling istimewa bagi dia Nah itu dia orang yang sebenarnya Sampai sekarang ini masih sangat merindukan kamu Masih sangat memikirkan kamu setiap waktu Di kartu ketiga ada S of Wands ya Bahwa dia sebetulnya kepengen Memulai suatu kehidupan baru bersama kamu Tetapi dia membutuhkan kekuatan-kekuatan Ya karena ada semacam kekhawatiran Yang dia miliki terhadap kamu Kekhawatiran Apa ya Jadi kekhawatiran dia itu bukan tanpa alasan Sekali lagi alasan dia Kenapa dia khawatir Kenapa ada ketakutan-ketakutan Yang membuat dia menjadi tidak terlalu optimis Adalah Dia melihat Apa ya Semacam Kebiasaan-kebiasaan kamu juga Gitu kan Kebiasaan kamu Terus kemudian Masa lalu kamu Cerita lalu kamu Dan sebagainya Dan itu membuat dia tuh khawatir Sementara padahal dia tuh kepengen Memulai suatu kehidupan yang baru Menjalani sebuah rumah tangga bersama kamu Dan dia benar-benar memiliki cinta yang Tulus dan sejati Dan itu adalah kamu Gitu kan Tetapi Apabila teman-teman ngerasa bahwa Ya mas damar aku ngerti Dan aku udah sadar orangnya adalah dia Gitu kan Tapi kenapa dia sekarang tidak ada lagi disini Kenapa dia meninggalkan aku Kenapa dia break Kenapa dia menghilang dan sebagainya Misalnya seperti itu Nah Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi teman-teman Kenapa itu terjadi dan sebagainya Tetapi yang jelas sekali lagi saya katakan bahwa Dia memiliki alasan Kenapa dia meninggalkan kamu Dia memiliki alasan yang mungkin Belum pernah disampaikan ke kamu Tetapi disini saya melihat Ada energi kekecewaan Ya Ada energi Dimana Kekecewaan itu justru menimbulkan Beban pikiran yang berat bagi dia Menimbulkan traumatik yang luar biasa bagi dia Ya Ada Knight of Pentacles Sebenarnya dia sudah Apa ya Orang yang Bisa dibilang cukup mapan secara Finansial ya Secara finansial Dia cukup mapan Dia cukup Apa ya Bertanggung jawab Bukan cukup lagi Dia Dia orang yang termasuk bertanggung jawab Karena sesungguhnya dia itu Datang ke kamu Atau saat pertemuan dulu Atau apa ya Hubungan kamu yang sudah kamu jalanin ini Ya sekali lagi gini Ini buat yang sudah punya hubungan Tapi mungkin break Atau yang mungkin sama sekali Belum pernah terjalin hubungan Tapi baru akan ada semacam Apa namanya Pendekatan-pendekatan Dan kalau boleh saya lihat sekali lagi Bahwa dia orang yang kepengen memulai suatu kehidupan baru Di S of Wands Disini menunjukkan bahwa dia Hanya butuh dikuatkan Hanya butuh diyakinkan Supaya apa Itu ya gini Dia kepengen tahu Ya Kamu beri alasan dia Ya Kamu beri alasan dia Agar dia itu betul-betul Memutuskan untuk Menikahi kamu Atau memutuskan untuk memilih kamu Dan hidup bersama kamu So disini kamu harus memberikan alasan yang jelas bagi dia Ya Jadi kasih semacam Hal-hal Yang bisa meyakinkan dia Ya entah itu dari kata-kata kamu Perbuatan kamu Sikap kamu dan sebagainya Atau perhatian kamu Dan kamu disitu juga harus menunjukkan rasa sayang kamu kepada dia Karena apa Itulah yang dia Harapkan Tidak hanya rasa sayang Tapi Suatu hal yang bisa membuat dia yakin Ya misalnya Rasa sayang Bahwa kamu juga bisa setia Bahwa kamu tuh bisa dijadikan sebagai pasangan yang benar-benar Apa ya The best ya Terbaik Ya kurang lebih seperti itu Nah sekali lagi disini sebetulnya dia adalah orang yang sudah cukup mapan Secara finansial cukup bagus Dan tanggung jawabnya juga sangat bagus Tetapi memang Ada beban-beban tersendiri yang menjadi Apa ya Hal yang mengganggu di dalam pikiran dia Dan itu dia mungkin yang membuat dia sampai sekarang masih belum melakukan Segala sesuatu Seperti apa yang Belum terrealisasi atau belum diwujudkan ya Jadi itu yang memang harus kamu berikan adalah semacam pembuktian-pembuktian kepada dia Agar dia semakin yakin Semakin mantap dengan apa yang mungkin Dia ragukan gitu loh Oke Baik teman-teman kita lihat lagi Di kartu selanjutnya Kita bakal melihat di baris kedua Yang merindukanmu di setiap waktu Siapa sih yang merindukan kamu di setiap waktu ini Kira-kira Itu tadi ya Bagian-bagian yang sudah saya berikan gambaran adalah Seperti yang sudah saya bacakan di beberapa kartu Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kartu di baris atas The Head Priestess Aduh kesenggol The Head Priestess Di kartu ke enam Di sini ada Wow ini keren banget ya Maksudnya di atas ini kan ada pelangi ya Terus ini di juga, di sini juga ada pelangi Cemprens ya Cemprens Oke Siapa sih yang merindukan kamu setiap waktu Siapa sih yang diam-diam juga merindukan kamu dan memikirkan kamu setiap waktu Gitu kan Karena saya melihat ada beberapa diantara kalian yang memang ada orang-orang yang saat ini sedang memikirkan kamu Sedang selalu memikirkan kamu gitu loh Terlepas dari apapun itu Karena gini teman-teman Kalau koneksi batin itu memang kuat Perasaan cinta itu memang kuat gitu kan Otomatis itu akan menjadikan seseorang itu tidak mudah lepas dari ikatan batin tersebut gitu ya Misalnya orang itu adalah siapapun itulah ya Ke kamu Energinya kuat pasti dia tidak akan bisa lepas begitu saja Meskipun terbentang jarak, tidak ketemu dan sebagainya gitu ya Tetapi apapun itu pasti membuat dia itu tidak bisa lepas dari ikatan batin Tidak bisa lepas begitu saja, tidak bisa lupa begitu saja Sehingga sampai sekarang otomatis dia itu masih memikirkan kamu Masih berandai-andai tentang kamu dan sebagainya Intinya koneksinya kalau saya lihat ini di sini kuat ya Koneksinya cukup kuat Apapun permasalahannya seperti-seperti yang tadi saya sampaikan di depan ya Baik kamu yang masih punya hubungan Atau kamu yang mungkin sudah lagi break Atau pernah ada hubungan dan sebagainya ya Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya Nah jadi Kita akan lanjutkan dengan baris yang kedua ya Kita buka kartu Yes teman-teman di sini ada The High Priestess Ada Temperance Ada Two of Swords Ada The Emperor Ada Six of Wands ya Nah sekali lagi bahwa saya sampaikan di sini bahwa Untuk orang yang selama ini atau setiap waktu memikirkan kamu Tanda-tanda ciri-cirinya Ya tadi ya orangnya sudah mapan Dia pernah ada koneksi sama kamu Atau bahkan ada yang masih koneksi sama kamu sampai sekarang Terus ada yang memang koneksi Terus kemudian break Ada yang sementara ini lagi gak ada koneksi apapun Maksudnya gak ada komunikasi apapun Tapi koneksi batin itu masih ada Terus saya melihat di sini adalah Dia itu seperti apa ya Sudah tahu betul tentang karakter kamu Jadi dia paham banget tentang sifat dan karakter kamu Kebiasaan-kebiasaan buruk kamu Ya Semua Dia orang yang cukup paham Dia orang yang bisa dibilang memegang kunci banget Di kehidupan kamu gitu Sehingga Koneksi batinnya sangat kuat Karena memang dia sudah sangat paham tentang Kamu siapa yang sebenarnya Bagaimana kamu Karakter kamu dan sebagainya Nah Terlepas dari apapun itu tadi Energi dia ke kamu itu sangat kuat ya Sangat kuat Karena sekali lagi perasaan cinta dia itu juga cukup kuat sebetulnya Cuman itu tadi ya teman-teman Seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa Dia masih butuh pembuktian Ya Pembuktian-pembuktian dari Apa ya Dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Kamu, kehidupan kamu Ya Dan dia berharap bahwa kamu tidak melakukan kesalahan Lagi Atau mengulangi kesalahan yang sama Seperti apa yang mungkin pernah kamu lakukan di masa lalu kamu Nah dia butuh pembuktian itu Dia butuh Apa ya Butuh diyakinkan lagi Agar dia itu tidak ragu Meskipun sebetulnya dia sudah Apa ya Progres untuk Semakin percaya sama kamu itu udah bagus gitu loh Tapi dia masih butuh untuk di push lagi agar dia lebih bersenya sama kamu dengan pembuktian-pembuktian yang kamu berikan ke dia Kemudian disini Saya melihatnya lagi adalah Dia sedang apa ya Tipe orang yang memang butuh Butuh Harus dipertimbangkan secara matang Dia sedang meyakinkan segala sesuatunya Dia mengumpulkan keberanian-keberanian agar Dia betul-betul melangkah sama kamu Jadi kalau misalnya nanti Kalau gini Situasinya kamu saat ini sedang berjauhan sama dia Yang sudah jadian tapi ternyata masih ada masalah dan sebagainya Artinya nanti akan ada semacam koneksi lagi Dia kembali datang lagi ke kamu dan memperbaiki semuanya dengan baik Itu bagi yang kondisinya begitu Nah tapi di sisi lain ini ada juga yang hubungannya sampai sekarang masih ada sih Nah ketika hubungan kamu sampai sekarang masih ada dengan dia Ya proses dan kuncinya sama seperti yang tadi saya sampaikan Dia butuh pembuktian, butuh diyakinkan lagi Dia akan pengen kamu mengatakan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu Sebagai bentuk bukti dan bukti nyata yang memang bisa dia lihat dan bisa meyakinkan dia Dia tipe orang yang Apa ya Punya pengaruh cukup besar ya Punya pengaruh cukup kuat Dia itu punya kemampuan-kemampuan yang di atas rata-rata gitu kan Saya melihatnya dia adalah orang yang istimewa banget Nah tetapi disini Dia juga six of ones ya Jadi ada Apa ya Tipe orang yang Suka banget Untuk berjuang ya Nah kalau saya melihat disini bahwa dia sebetulnya Sangat memperjuangkan kamu Sangat memperjuangkan kamu Kalau misalnya sekarang ini dia terlihat tidak memperjuangkan kamu lagi Saya pikir ini bukan berarti Segala-galanya bakalan berakhir Insya Allah tidak Tetapi dia hanya butuh waktu Dia butuh ruang Untuk kemudian dia bisa benar-benar meyakinkan dirinya Sendiri dan dia kembali lagi ke kamu Ya seperti itu Oke saya coba untuk keluarin kartu Oracle ini Untuk melihat Memberikan penegasan Ya Penegasan Ada new love Free yourself Ada give relationship A change Religious factor Playfulness Baik teman-teman Intinya gini New love itu lebih kepada Sempat sih dia itu Berpikir apakah Aku harus mencari cinta baru Atau meneruskan hubungan ini Ya Tetapi untuk mencari cinta yang baru Saya melihatnya dia tidak Tidak lakukan itu Tidak memilih untuk mencari cinta yang baru Tapi dia lebih memilih Membangun cinta Memperbaharui cinta kamu dengan dia Itu yang pertama Free your staff Jadi Intinya gini Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang memang membuat dia itu khawatir Jadi misalnya kalau dia Memang Kamu sudah tahu nih Dia tidak suka A Gitu kan Ya kamu harus melakukan Apa ya Harus Harus membantu dia Atau membuat dia tenang Kalau dia tidak suka sesuatu Ya Kamu jangan melakukan sesuatu yang dia tidak suka lah Intinya seperti itu Ya Jadi kamu harus mengikuti Apa yang dia mau Mengikuti apa yang diinginkan Dan itu membuat dia tenang Ya Jadi seperti itu Terus Disini ada semacam Hampir sama energinya Seperti tadi Bahwa ada kecenderungan Ada sempat keinginan Untuk mengganti cinta yang baru Merubah Relationship ini dengan sesuatu yang baru Mengganti Tapi yang jelas Dia lebih kepingin memberikan cinta ini ke kamu Mengubah Apa namanya Getaran-getaran cintanya ke kamu Dari yang mungkin tadinya banyak hal negatif Dia lebih kepingin memberikan segala sesuatu yang lebih positif buat kamu Terus kemudian Religious factor Disini dimana Dia Kalau saya lihat nih Dia Dan aku juga melihat kamu juga nih Kalian berdua Kalian berdua Pernah berada dalam satu titik Yang sudah sangat mentok Rasanya seperti itu Nah Adalah sesuatu yang sangat wajar Ketika kita sudah dihadapkan Dengan sesuatu yang bikin Pernat pusing Bikin sakit hati Bikin terluka batin Dan sebagainya Sampai kemudian kita seolah-olah Gak bisa ngapa-ngapain Satu-satunya jalan Dan cara adalah kita berserah kepada Tuhan Dan kita minta pertolongan Tuhan Ya Dan itu sedang Kalian lakukan Dan kalian sudah melakukan hal itu Saran saya Teruslah lakukan itu Agar kalian mendapatkan Apa namanya Jalan yang terbaik Kayak lagu Jalan yang terbaik Playfulness Oke Jadi Buatlah semua ini menjadi menyenangkan Buatlah ini menjadi sesuatu yang mengembirakan Jangan sampai justru menimbulkan Energi-energi yang negatif di dalamnya Insya Allah nanti semuanya akan kembali lagi Ya Beri dia ruang Beri dia waktu Supaya nanti One day Dia kembali lagi sama kamu Dan menjalin hubungan yang baru Artinya sebuah rasa Energi Yang baru Vibrasi yang baru Karena bagaimanapun Cinta dia cukup besar buat kamu Oke teman-teman Saya rasa itu dulu Mudah-mudahan bermanfaat Bagi yang sudah nonton video ini Terima kasih Bagi yang teman-teman yang kepingin Private reading Self-healing Dan juga spiritual coaching Atau pengen buka aura Membuka dan juga membersihkan energi Karena di dalam tubuh kita kan ada Magnetic field Medan energi yang Yang memang kadang-kadang itu kotor Jelek Hitam Gak bagus ya Dan sebagainya Dan itu perlu dibersihkan Kenapa? Karena ketika energi yang tidak bagus Itu dibiarkan Maka dampaknya Tanpa kita sadari Bisa kepada Banyak hal Kesehatan kita Ketenangan dan kedamaian pikiran kita Kedamaian hati kita Rejekilah Terus kemudian Kayaknya Terus ada masalah-masalah Yang tidak selesai-selesai Dan sebagainya Nah So Itulah kenapa sebabnya Perlu dibersihkan Bagi setiap orang yang Mungkin merasa Ugh Badanku kok rasanya berat Penat Sumpah Dan sebagainya Gitu ya teman-teman Terima kasih buat yang sudah nonton video ini Yang sudah mendukung channel ini Terima kasih Saya Damar Aji Salam keajaiban Dan sampai jumpa Terima kasih